Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, and how are you today? Ketemu lagi dengan saya, Mr. Donnie And now, we are in English class Dan sekarang kita ada di pelajaran Bahasa Inggris So, what will we learn today? So, let's check it out Oke, so today, we are going to learn about something new Something that is, ya, we can say that it is a little bit difficult Jadi, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru Sesuatu yang, ya, bisa dibilang sedikit sulit Oke We are going to learn about simple present tense Jadi, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense So, what is simple present tense? Ada yang pernah tahu nggak simple present tense itu apa? Oke, ini adalah salah satu jenis tenses Nanti kita akan terangkan selanjutnya Dan masih sama dengan saya, Mr. Donnie Oke, simple present tense Simple present tense Adalah Bentuk kata kerja penunjuk waktu Yang menunjukkan atau digunakan Untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi saat ini Dan berulang Atau kebenaran mutlak Maksudnya disini adalah yang berulang Atau kejadian hari ini yang berulang Contohnya Saya pergi ke sekolah Nah, tiap hari kan kita pergi ke sekolah Misalnya Nah, itu adalah simple present tense Kita pakai tenses simple present Atau misalnya Saya sarapan setiap pagi Misalnya gitu Nah, itu kan juga Setiap hari berulang Walaupun kita hari ini bilangnya Sedang sarapan Tapi kan berulang Itu juga simple present tense Nah, terus Yang terakhir ini adalah kebenaran mutlak Contohnya apa? Contohnya kebenaran mutlak Adalah misalnya Matahari terbit dari Timur Seperti itu Nah, matahari terbit dari timur Itu adalah simple present tense Oke So Patterns Patterns Itu adalah rumusnya Wah, bahasa Inggris juga ada rumusnya nih Oke Pattern Atau rumus Nah, ini dia Ada subject Verb 1 S atau ES Plus Object Jadi rumusnya Atau patternsnya Itu pertama ada Subject Terus ada verb Verb 1 Yang dikasih S atau ES Ini yang kita terangkan Berikutnya Kemudian juga ada objek Bahasa Inggrisnya Pasti sudah sampai sini kan Sudah tahu tentang subjek Predikat Dan sebagainya Oke Lanjut Ini dia Nah Tadi kan sudah Pertama kan ini Ini rumusnya ya Biar diingat Kita mister kasih disini Rumus yang pertama Untuk membuat kalimat Yang simple present tense Adalah subjek Adalah subjek Terdiri dari subjek Yang pertama ini ya Subjek Tahu ya Subjek itu apa Secara simple Atau sederhananya Kita artikan saja Subjek itu sebagai pelaku Pelaku atau orang Atau Ya Orang yang melakukan sesuatu Sesuatu Pelakunya dalam suatu kalimat itu ya Contohnya Dalam bahasa Inggris itu ada I You They We Itu ada I itu saya You Kamu They Mereka We Kita Ingat I You They We Atau ini Ada si He It Si Itu dia perempuan He Dia laki-laki Dan It Itu kata ganti Dia Untuk selain manusia Misalnya hewan Kucing kita Kita bisa kasih Untit Dan sebagainya Ingat Ada si He It Cara mengingatnya Adalah Budah Ayu Dewi Nah Ayu Dewi Itu berarti Ayu Dewi Kita Kita Pelesetkan Atau kita Ingat-ingat dengan Ayu Dewi Ayu Dewi Berarti Ayu Dewi Dan Si He It Ini dia Yang Si He It Lalu Kok Itu Kok Dibedakan Karena Ini dia Kita akan Tentang Verb Oke Tadi Subject Sudah Tahu Subject Itu Adalah Pelakunya Atau Orang Orang Yang Melakukan Sesuatu Di Dalam Kalimat Lalu Ada Verb Verb Itu Apa Ada Verb Satu Verb Verb Itu Adalah Kata Kerja Kata Kerja Itu Adalah Kegiatan Bisa Dihartikan Juga Sebagai Kegiatan Atau Aktivitasnya Ini kan Diberikan Diberikan Atau Es Kalau Subject Ayudewi Ayudewi Atau Ayudewi Itu Atau Lebih dari Satu Pelakunya Contohnya Kayak Desi Antono Atau My Cats My My Cats Cats Kucing Kucing Kucingnya Banyak Kalau Cats S Itu Berarti Tidak Diberikan S Atau Es Contoh Kayak Seperti Ini Kata Kerja Kata Kerjakan Misalnya Ada Go Play Study Dan Sebagainya Nah Ini Dia Contohnya Kalau Subject Atau Pelakunya Ayude Berarti Ininya Bersih Vobnya Vobnya Bersih Tetap Go Tapi Kalau Pelakunya She It Dia Dikasih S Atau Es Karena Go Ingat Kalau Belakangnya O Ini Berarti Kasih Es Arti Goes T C Goes To School Atau He Goes To School Atau It Goes To School Atau Kalau Subject Yang Pertama Itu I Go To Atau You Go They Go We Go Oke Inget Ayudewi Tidak Mau Es Tapi Kalau Si It Mau Es Oke Ingat Ayudewi Tidak Suka Es Kalau Si It Suka Es Oke Ingat Ingat Itu Contoh Kalimat Lainnya Misalnya Ini S Ayudewi Itu Tidak S S Yaudah Play Study Study Tapi Kalau Si It Karena Dia Suka S Tambahin S Place Atau Study S Oke Nanti Nanti akan Bistar Terangkan Ini Tidak Usah Terlalu Di Yang Ini Tidak Usah Terlalu Dibikin Pusing Intinya Adalah Tambahin S WS Kalau Subject Ini Jadi Ini Nanti Kalau Misalnya Di Buku Kalian Temu Ada Play Satunya Play Satunya Place Biar Kalian Tidak Bingung Oke Satunya Go Satunya Goes Itu Sama Hanya Beda Subject Ingat Kemudian Nah Ini adalah Bentuk Negatif Bentuk Negatif Symbol Present Atau Negatif Itu Kita Artikan Atau Kita Simpelkan Adalah Not 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 Yang ada Not Not Itu adalah Negatif Tapi Sebelum Kita pergi Ke Negatif Lebih Jauh Yang tadi Sudah Paham Ya Ingat Ayu Dewi Tidak Suka S Si Suka S Oke Kembali Ke Negatif Atau Not Not Nah Ini dia Rumus Negatif Ada Subject Ditambah Do Atau Das Not Verb Hatu Atau Object Oke Ini Das Itu Untuk Si It Das Kalau Do Untuk D Untuk Ayu Dewi Oke Ayu Dewi Tadi Tidak S Jadi Do Kalau Si It Suka S Doyan S Dikasih S Dos Dos Das Tidak Bingung Langsung Aja Contoh Kalimah Ya Kayak Gini Kan Kalau Kita Biasanya Kan It Is Not Atau Sebagainya Seperti Itu Ya It Is Note Book Kayak Gitu Kan Kalau Kelas Satu Dulu Nah Kelas Lima Kita Belajar Lagi Yang Lebih Tulit Sedikit Kalau Pakai I Berarti I Do Not Go To School Atau Karena Ini Kop Satu Gak Pakai S Disini Terus Kalau Misalnya Ini Juga Ali And Dimas Ali And Dimas Dua Orang Lebih Dari Satu Berarti Pakai Do Mereka Gak S KS Oke Karena Lebih Dari Satu Ali And Dimas Do Not Go To School Nah Kalau Yang Pakai S Gimana Mister Yang Pakai S Ini S Cuma Ada Disini S S Does Not Go To School Ingat Form Satu Aja Jadi Ini Go Ya Alia Does Not Go To School Subject Subject Does Not Kemudian Form Satu Object Object Itu Kalimat Sisa Sisa Kalimat Belakang Ya Oke Kayak Gini I Subject Object Atau Form Ya Kayak Disini Maaf I Disini Adalah Subject Do Not Itu Do Not Go Itu Adalah Verb Diremus Suga Bersatu To School Itu Adalah Object Ini Juga Ali And Dimas Subject Subject Donut Juga Rumus Ini Juga Alia Subject Satu Orang Si It Suka S Mau S Tapi Kalau Ayu Dewi Atau Lebih Dari Satu Orang Tidak Pake S Ada Itu Ada Das Das Itu Berarti Ada S Berarti Dia Untuk Si It Kalau Itu Tanpa S Berarti Untuk Ayu Dewi Dan Dua Orang Atau Lebih Nah Biasanya Simple Present Bans Atau Kalimat Kalimat Yang Seperti Ini Itu Untuk Daily Activity Tau Kan Daily Activity Daily Activity Itu Adalah Kegiatan Sehari Hari Contohnya Contohnya Kayak ini I Go To School I Do Not Go To School Dan Sepak Kayaknya Ini kan Kalimat Sehari Hari Untuk Daily Aktivitas Kita Aktivitas Hari Hari Kita Kayak gitu Jadi Sekarang Kalimat Tidak perlu Pusing Mestilah Ingin Kalian Untuk Yang Pertama Yang Harus Kalikan Lakukan Lead To Do Adalah Mempelajari Tentang Daily Activities Ingat Sekarang Fokus Ke Daily Activities Daily Activities Atau Pecetan Sehari Hari Ingat Di Halaman 27 Buku Paket Bisa Dibuka Dan Misalkan Ada Get Up Atau Wake Up Itu Get Up Wake Up Ya kan Get Up Itu kan Bangun Tidur Kalian Pelajari Sendiri Dulu Dan Baca Baca Ingat Hanya Dibaca Membaca Oke Kemudian Boleh Juga Kalian Membuka Sumber Lain Maksudnya Boleh Buka Kalau Misalnya Punya Buku Paket Lain Atau Buku Lain Atau Internet Terserah Kami Kita Akan Membahas Minggu Depan Ini Hanya Untuk Memahaman Kalian Saja Untuk Bekal Minggu Depan Biar Tidak Bingung Dan Yang Kedua Ini Tugas Yaitu Mendastar Daily Activities Kalian Sendiri Itu Format Ada Di Halaman 31 Jadi Biar Tidak Nulis Banyak Banyak Kalian Buka Halaman 31 Terus Yang E Yang E Yang Di Tabel Tabel Itu Aja Satu Sampai Sepuluh Kalian Tulis Dari Aktivitis Kalian Atau Kegiatan Sehari-hari Kalian Dari Mulai Bangun Tidur Sampai Siang Atau Sampai Tidur Lagi Boleh Pokoknya Sampai 10 Tidur 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 Waktu Waktu Boleh Kalian Karang Tidur 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 Yang penting Adalah Ingat Aktivitis Yang penting Adalah Aktivitis Jadi Kalian Bebas Mau Nyantumin Aktivitas Atau Kegiatan Apapun Itu Boleh Tidur Dalam Bahasa Inggris Sebisa Kalian Saja Oke Boleh 10 Boleh 7 Ya Terserah Kalian Lebih Baik 10 Oke Kemudian Dikumpulkan Paling Lampat Satu Minggu Jadi Tidak Perlu Buru Buru Yang Untuk Mendaftar Atau Untuk Membuat List Daily Aktivitis Itu Paling Lampat Satu Minggu Waktunya Karena Kita Minggu Depan Akan Membahas Jawaban Kalian Kita Akan Membahas Aktiviti Aktiviti Atau Kegiatan Kegiatan Sudah Dikumpulkan Nanti Kita Akan Coba Melakukannya Atau Menaplikasikannya Kedalam Bentuk Kalimat Ya Karena Lebih Paham Karena Ini Nanti Besok Pahamnya Dari Kalian Sendiri Oke That's All From Me Thank you Very Much Have A Nice Day Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Tidak 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 Terima kasih.